Intro Nah Mbak Gina, sekarang aku yang nanya Soalnya kan ini udah mau selesai puasanya Dari awal aku aja yang ditanya Lah aku mau ditanya sekarang Nah sekarang aku ditanya, apalagi kan Mbak Gina kan dokter Yah ampun, nanya apa ya? Aku nanya, soalnya aku ini sering di negative thinkingin sama temen-temen Karena? Karena setiap selesai bulan puasa Kelebaran, aku itu agak gendutan Berat badanku juga emang nambah Cuman kan, bukan berarti aku gak puasa kan Nah mereka, ini kamu kok gendutan Jangan-jangan kamu gak puasa Tolong kasih tau nih, bahwa bisa kan Bahwa orang berpuasa tapi gendutan biar gak suuzon Kayak harusnya sih, puasa itu menjadi salah satu cara Untuk membuat badan menjadi ideal Iya kan? Bisa untuk menurunkan berat badan Tapi siap puasa kan? Lah bukanya mungkin, biasanya orang-orang tuh ya yang puasa Iya saya puasa, saya puasa Begitu buka puasa, bales dendam, makannya banyak segala macam ya, sama aja bodong Enggak juga sih, apa gorengan cuman tujuh, es campur dua, ada cendolnya dikit Bagus, itu buka puasa yang bagus untuk tidak dicontoh Kalau mau seabang-abangnya dibawa pulang Misalnya kan gitu kan, kadang kita kan lapar mata Lapar mata Lapar mata beli ini dan itu nanti mubazir gak dimakan Iya itu emang Berarti yang salah sih bukan buka puasanya nih, lapar matanya Lapar matanya Emang konsep, kalau gak dimakan mubazir nanti dimarahin Allah Itu emang biasa bahasa sehari-hari orang-orang Makanya jangan dibeli ya harusnya ya Jangan dibeli Kan Habib bukan sudah belajar di acara ini untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan Bener Dikala kita kekenyangan, uang kekenyangan itu adalah tergolong setan Iya, mantap Gimana kalau kita tukeran Iya, tukerannya Aku jadi yang tanya, aku yang jawab pertanyaan, udah bisa nih, udah banyak ilmunya Tapi bukan berarti kan orang kalau berat badannya nambah, pasti puasanya bermasalah Kan kadang ada orang yang makan dikit, tapi udah langsung Mungkin karena metabolisme tubuhnya juga Atau mungkin juga dia puasa tapi gak olahraga ya Iya, puasa tuh jangan jadi kayak kita males ngapa-ngapain sih menurut aku Jadi kayak, aku lemes, aku gak kuat, gak punya tenaga kan Enggak, tetap harus beraktifitas seperti biasa kan Dan termasuk olahraga kan Iya, betul Karena olahraga kan juga salah satu sunahnya Nabi Muhammad Iya, mungkin beberapa episode terakhir sebelum lebaran ini kita ganti konsepnya misalnya Sambil push up, menjawab pertanyaan, sambil latihan militer Iya kan, biar esensinya kita dapatkan Enggak sih, gak suka sih Yaudah kalau gitu Habib jawab pertanyaan lagi ya Masih ada nih, udah episode segini masih ada pertanyaan Kembali kepada esensi acara ini Netizen bertanya, Habib menjawab gitu ya kan Oke, baik ada pertanyaan nih Bip ya Dari aridwisetyo.ads Oke Pekerjaannya itu di bidang yang haram, Bip Apakah puasanya tetap bermanfaat? Pekerjaan di bidang yang haram, maksudnya jual beli narkoba kah? Atau korupsi Mungkin Eh, takut ya Enggak dong Gimana itu kan gak boleh kan haram ya Bip ya Nah itu pekerjaan yang haram Nah apakah pekerjaan yang haram membatalkan puasa? Tidak memang Pekerjaan yang haram itu tidak membatalkan puasa Tapi dia menghanguskan pahala puasa kita Dan menghanguskan ibadah-ibadah kita yang lain Dia akan menjadi lumbung dosa kita Padahal puasa itu diantara tujuannya adalah untuk menghilangkan dosa kita Iya Kok malah kita tetap berpuasa tapi justru tetap mempertahankan pekerjaan kita yang haram Karena kata Nabi Puasa itu menyebabkan keharaman-keharaman Dan dosa-dosa yang telah kita lakukan itu terhapus Kok malah puasa tetap melakukan yang haram Seharusnya jadi komitmen untuk kita bertobat dari yang haram Karena gini Makanan atau pekerjaan yang haram itu betul-betul bahaya Ada kisah seorang anak yang selama 14 tahun itu gak keluar rumah Dijaga dari semua yang haram oleh orang tua Baik makanan, pandangan, pendengaran Jadi yang haram gak ada Oke 14 tahun dibawa ke pasar Dia kemudian bilang Ayahku dia itu orang baik Tapi kalau itu enggak Loh dari mana kata ayahnya Iya karena orang itu bercahaya di mataku dan orang itu gelap Wow ini keberkahan 14 tahun gak melakukan sesuatu yang haram Oke Kemudian esokan harinya dibawa lagi Anakku kalau sekarang mana baik mana buruk nih dari orang-orang ini Kata dia aku gak tau Loh kok gak tau Soalnya udah gak keliatan lagi Kok bisa Akhirnya ditanyakanlah kepada anak itu Usut punya usut Ternyata kemarin pas lagi jalan Ada korma jatuh di tengah jalan Kemudian dia ambil Dia bersihkan dia makan Korma ini bukan haram Tapi subhat Subhat itu tidak jelas statusnya halal apa haram Ternyata kurma itu jatuh dari tumpukan kurma jualan orang Ketengah jalan Statusnya gak jelas dia makan Hilang kemuliaan yang telah dikumpulkan selama 14 tahun Ya Allah cuma gara-gara satu kurma doang Satu kurma dan bukan haram Subhat Belum tentu Belum jelas statusnya Makanya Dalam tradisi Torika Alawiyah Jalan spiritualnya para habib Itu diantara lima pilar itu Satu pilar adalah waro Waro itu hati-hati Bukan cuma menjauhi yang haram Yang belum jelas statusnya aja hati-hati Apalagi kerja haram Ya Allah Aku jadi ingat lagi Kalau aku jalan-jalan sore Kalau mereka kerja haram Enggak belum Alhamdulillah kerjaan aku Masih di dunia yang halal Alhamdulillah Tapi aku jadi ingat Kalau jalan-jalan sore Anak aku suka metikin bunga orang lagi Nah Ya Allah Itu dosa dong Padahal tinggal izin doang Iya sih Tapi gak ada penghuninya kayaknya Atau gimana ya babe ya Yaudah jangan ngambil Itu sekaligus selain dosa juga Pendidikan yang tidak baik Bagi anak kita Iya juga ya Gak kepikiran Dan aku juga dulu di pesantren Kadang gitu Gosop istilahnya Gosop itu bukan mencuri Memakai sesuatu yang Bukan hak kita tanpa izin Biasanya sendal dari masjid ke asrama Oh iya Artinya ya Dulu juga kita juga begitu Yang penting sekarang kita punya komitmen nih Di hari yang penuh berkah ini Di bulan Ramadan Apalagi menjelang lebaran Yuk Selesaikan semua yang haram-haram Alhamdulillah dapat pencerahan ya babe ya Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Teman-teman juga nanti bisa dapat pencerahan lagi Boleh tanya-tanya lagi sama Habib Pokoknya tetap di ruang haji Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati